SF Direktur PT Jasmine Indah resmi ditahan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di rumah tahanan Polres Tanjab Barat. Ia ditahan terkait dugaan penggelapan pajak dengan merugikan negara mencapai 6,5 miliar rupiah. Rabu 27 Oktober 2021, Direktur PT Jasmine SF resmi ditahan Kejari Tanjabar. Pasca dilempahkan penyidik di Direkskrim Suspol Dajabi, Dirjen Pajak Wilayah DJP Supetra Barat. Dan Kejaksaan Tinggi Jambi. Diketahui tersangka SF terbukti memasukkan laporan pajak dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Sehingga dapat menimpulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 6,5 miliar rupiah. Tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 39 Ayat 1 Huruf D Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum yang menangani kasusnya sebanyak 8 orang baik dari kejati maupun kejari Tanja Barat dan tersangka saat ini berstatus tahanan jaksa kejari Tanja Barat. Tersangka saat ini ditahan dalam 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2021 hingga 15 November 2021.